Beralih ke informasi lainnya pemirsa, ratusan peserta mengikuti lomba renang fin swimming dari dermaga Kamal Muara masuk kami dari Kamal Pulau Madura menuju titik finis di dermaga ujung Madura, Kormada, 2 Surabaya. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke 62 Komando Pasukan Katar atau Kopaska TNI Angkatan Laut pada 31 Maret mendatang. Lomba renang ini dilepas langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamara TNI Muhammad Ali. Ada lima kategori perlombaan diantaranya kategori TNI Polri Putra, TNI Polri Putri, Umum Putra dan Putri serta kategori Master. Seluruh peserta mendapatkan medali serta ada hadiah uang pembinaan untuk para juara senilai total 100 juta rupiah. Saya merasa tenang, bisa bersama-sama dengan prajurit mengikuti kegiatan lomba renang selat Madura ini. Persiapan apa saja yang dilakukan? Tentunya kita laksanakan BC ya. BC artinya latihan di satuan, begitu di kolam satuan, kemudian kita coba di laut juga. Pembinaan ini akan kita rutinkan, mungkin tiap tahun akan kita laksanakan ya. Jadi untuk lomba renang selat Madura ini kan posisinya di koarmada 2, mungkin nanti armada 2 lah yang bertanggung jawab. Untuk penyelenggaraannya, untuk lomba renang selat Madura.